Halo guys, balik lagi di Awesome Studio Mungkin Anda sudah mengetahui deretan nama-nama gedung tertinggi di kelas dunia Gaya bangunannya terbilang kokoh, megah, serta mengundang decah kagum Sebab ia menjelang tinggi bahkan seolah menembus sampai ke langit Selain di luar negeri, gedung tertinggi di Indonesia berikut ini juga tak kalah menarik Gedung-gedung tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk bisnis Tak pelak, setiap gedung dibangun dengan gengsi yang berbeda sebagai bentuk bisnis properti Dilansir dari beberapa sumber, ialah 7 gedung tertinggi di Indonesia yang sudah jadi sampai sedang dalam tahap pembangunan Sebelum masuk di video yang pertama, jangan lupa ya guys, untuk support channel ini dengan like dan subscribe Dan jangan lupa, tulis komen kalian di bawah, kritik dan saran kalian yang akan membangun channel ini Bagi kalian yang butuh inspirasi dan ide untuk membangun rumah impian, jangan lupa subscribe channel Botoci Project Dapatan video room tour, desain dan dekorasi rumah minimalis maupun modern saat ini Ketujuh, Hotel Raffles Hingga 2018, seluruh gedung tertinggi di Indonesia terletak di buku kota tercinta Jakarta Salah satu yang masuk dalam jajaran gedung tertinggi tersebut ialah Hotel Raffles yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Hotel Raffles yang juga dikenal sebagai Ciputra World Hotel Tower ini rampung dibangun pada tahun 2015 Memiliki 52 lantai, gedung hotel mewah ini memiliki tinggi 253 meter Fakta menarik seputar Hotel Raffles, pimpinan tertinggi Arab Saudi yaitu Raja Salman sempat menginap di hotel ini saat mengunjungi Indonesia pada tahun 2017 Keenam, The Said Sudirman Center Said Sudirman Center merupakan gedung pencakar langit yang terdiri dari 59 lantai Gedung yang selesai dibangun pada 2015 ini memiliki ketinggian 258 meter Terletak di kawasan bisnis Sudirman Jakarta, The Said Sudirman Center dilengkapi dengan 30 lil Dikutip dari Manismar, gedung ini dimiliki oleh perusahaan gabungan di bawah pengusaha teankian Said Group dan Pico Group yaitu KSO Said Megatama Karya Kemilang Kelima, Astra Tower Masih terletak di kawasan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, hadir gedung tertinggi di Indonesia lainnya yaitu Astra Tower Bangunan yang dimiliki oleh grup Astra ini terdiri dari 50 lantai dan memiliki ketinggian 261 meter Rampung dibangun pada 2017, gedung Astra Tower baru mulai digunakan di tahun berikutnya Tak hanya sebagai gedung berkantoran, bangunan ini juga diisi oleh kafe, supermarket, dan juga restoran Keempat, Treasury Tower Treasury Tower adalah gedung pecakar langit setinggi 279,5 meter Dan gedung ini terletak di kawasan Sudirman Central Business District atau SCPD Jakarta Selatan Posisi Treasury Tower berada di lot 8 bersama 10 bangunan lain Jadi 3 gedung perkantoran termasuk menara keuangan, 1 hotel, serta 6 apartemen hunian Pendiri gedung ini adalah Agung Sedayu Group yang menggadeng Wiratman & Associates sebagai perancang Konstruksi bangunan selesai dibangun pada tahun 2016 dan lantai paling atas terletak pada ketinggian 260,6 meter Gedung Treasury Tower mencakup 57 lantai yang digunakan sebagai lahan perkantoran Ketiga, Gama Tower Gama Tower adalah salah satu gedung tertinggi di Indonesia yang dimiliki PT Wahana Nusantara Selain Gama Tower, ia turut dikenal dengan nama Menara Rusuna atau Semindu Tower Gedung setinggi 285,5 meter ini terdiri dari 64 lantai dan berada di jalan HR Rasuna Said Kapling C22 Jakarta Selatan Terpaut sekitar 6 meter dan Trisuri Tower Fungsinya Gama Tower saat ini adalah sebagai hotel dan perkantoran Reputasi ketinggian Gama Tower sebagai gedung tertinggi di Indonesia sudah tidak diraguan lagi Ketika bersaing dan gedung lainnya di benuk Asia, Gama Tower menempati urutan 93 Sementara saat disandingkan dengan seluruh negara, Gama Tower berada di peringkat 162 Kedua, Indonesia One North Tower dan Indonesia One South Tower Indonesia One North Tower dirancang oleh Mercurio Design Lab dengan tinggi 303 meter yang meliputi 64 lantai Bakal terdapat hotel, apartemen, dan perkantoran di dalam gedung Indonesia One North Tower Jadwal penyelesaian konstruksi diperkirakan pada tahun 2019 mendatang Sementara itu, Indonesia One South Tower turut ditangani oleh bio-arsitek yang sama Bedanya, jumlah lantai di menara selatan ini lebih sedikit yakni 60 lantai dengan ketinggian 303 meter Mengkombinasikan fungsi hotel, apartemen, dan perkantoran, Indonesia One South Tower ditargetkan selesai pada 2019 Pertama, Tamrin 9 Tower 1 Tamrin 9 Tower 1 berada di dalam kompleks Tamrin 9 seluas 5,2 hektare di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat Banyak pengembang yang bertanggung jawab adalah PT Putra Gaya Wahana Bila semuanya berjalan sesuai rencana, maka Tamrin 9 Tower 1 bakal menjadi gedung tertinggi di Indonesia Menara tersebut dirancang memiliki tinggi hingga 333,5 meter dengan cakupan 70 lantai Selain perkantoran, Tamrin 9 Tower 1 turut dipungsikan seperti tempat penginapan yakni Hotel Waldorf Aftoria Tamrin 9 Tower 1 dijadwalkan tutup atap atau topping off pada 2019 dan beroperasi tahun 2020 Bagaimana? Sudah siap menyambut gedung tertinggi di Indonesia yang satu ini? Tentu Anda bisa merasakan sensasi yang berbeda saat berada di atas lantai tertinggi gedung tersebut Oke guys, itu saja untuk video pembahasan kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Sini video and stay awesome Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya